Intro Ya segmen ini saya akan langsung buka dengan Bang Adi Prayitno. Bang Adi bagaimana melihat isu penundan pemilu yang kembali muncul lewat gugatan yang diajukan oleh Partai Prima yang kemudian disetujui, dikabulkan oleh PN Jakbus yang banyak yang menilai secara kekuatan negara ini di luar dari jalan yang seharusnya begitu. Ya memang ada dua hal, kalau bicara tentang hukum saya kira secara mainstream banyak orang yang cukup mayangkan kenapa pengadilan tinggi Jakarta Pusat dalam tanda kutip gitu ya memutuskan bahwa ini dianggap sebagai hak konstitusional sekalipun itu bertentangan dengan saya kira Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya. Undang-Undang Dasar kita jelas kok, misalnya dalam 22E disebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara langsung, judir dan seterusnya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itu artinya sekalipun ada keputusan-keputusan yang dilakukan oleh hakim, mestinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahfud MD saya kira cukup ekstrim, entah dilihat sebagai aktivis, sebagai ahli hukum ataupun sebagai Menko mengatakan bahwa putusan pengadilan negeri ini salah kamar dan KPU tidak wajib untuk menjalankan ini karena ini dianggap sebenarnya inkondisional dan seterusnya. Tapi barang ini sudah ada, pengadilan negeri sudah memutuskan bahwa penamanya memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan. Yang itu artinya, pemilu kita bukan lagi 2024 tapi 2025. Implikasi yang kedua menurut saya adalah yang mengerikan, implikasi politiknya. DPR itu akan berakhir 1 Oktober 2024, Presiden akan berakhir 20 Oktober 2024. Kalau pemilu 2025, pertanyaannya adalah siapa yang kemudian akan menjadi Presiden setelah tanggal 20 Oktober itu? Tanggal 1 Oktober juga siapa yang akan menjadi anggota Dewan? Ini kan mengerikan, saya khawatir akan terjadi huru-hara politik. Kan nggak mungkin ada PLT Presiden, tidak mungkin ada PLT misalnya 575 anggota DPR, kemudian 2.000 sekian DPRD Provinsi, 12.000 anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Ini yang saya kira dampak buruk efek dari politik kita kalau penundaan pemilu itu dilakukan. Tidak terjadi 24 tapi terjadi 25. Saya mengerikan kalau begitu banyak orang akan mendeklare dirinya sebagai Presiden di Republik ini. Di bulan Oktober ini, saya membayangkan akan begitu banyak orang menyatakan diri sebagai anggota Dewan. Anggota Dewan DPR Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota di bulan Oktober itu. Karena setelah bulan Oktober itu akan ada kekosongan politik. Tidak boleh ada orang yang mengangkat dirinya menjadi Presiden di perpanjang setahun. Tidak boleh ada orang yang mengangkat dirinya, memperpanjang masa jabatannya sebagai anggota Dewan dan seterusnya. Dan seterusnya, oleh karena itu ini sangat potensial terjadi keos. Karena akan muncul kelompok-kelompok kepentingan politik yang bertarung mengklaim dirinya Presiden, mengklaim dirinya anggota Dewan secara sah mengatasnamakan rakyat. Karena tidak ada lagi orang yang kemudian secara definitif, sah secara konstitusional untuk menjadi Presiden. Jokowi itu 20 Oktober berakhir. Artinya tanggal 21 Oktober mestinya sudah ada Presiden yang baru. Cukup tidak diredam isu ini dengan tadi Presiden mengatakan menyayangkan ini putusan kontroversial. Tadi juga Mbak Dari menegaskan kembali sekali lagi. Ini sudah final komitmen Presiden soal pemilu 2021 tetap berjalan. Ya, saya kira begini. Saya ingin melihat sikap partai politik secara tegas. Partai banyak yang menolak menyatakan ini cukup menyayangkan. Kalau mau jujur, anggota Dewan itu mestinya membuat kepanetian-kepanetian. Entah itu pansus, entah itu panja. Nah, untuk dalam tanda kutip melakukan investigasi terhadap putusan yang jelas-jelas ini bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan logika hukum secara umum. Jadi DPR itu jangan hanya bicara tentang lip service. Bahwa ini inkonstitusional, ini bertabrakan dengan undang-undang dasar. Pertanyaan publik adalah bisa tidak sejumlah partai politik yang saat ini punya anggota Dewan melakukan investigasi terhadap putusan ini. Karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan undang-undang dasar. Yang dilakukan oleh KPU, saya kira ini adalah jalan tengah. Satu sisi tahapan pemilu itu terus dilanjutkan. Tapi pada saat yang bersamaan, langkah-langkah hukum ini tentu untuk menghadapi gugutan dari partai prim ini terus dilakukan. Kalau mau ekstrim sebenarnya, KPU itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Putusan ini inkonstitusional. Di kesampingkan saja. Dan apaikan saja kepenting. Tapi sepertinya KPU juga melihat bahwa partai prima, apapun judulnya ini adalah hak warga negara, partai politik yang merasa dirugikan. Ini yang saya kira memang KPU juga menjadi sasaran bully sekarang. Bukan hanya hakim yang memutuskan putusan soal partai prima, tapi KPU juga dikritik dalam tanda kutip. Untuk apa? Mengikuti putusan-putusan yang jelas-jelas memang itu dianggap salah kamar. Nah sekarang kemudian muncul lagi akhirnya kecurigaan bahwa ini ada yang menorkestrasi. Ini memang skenario besar. Pernah muncul, hilang lagi, muncul, hilang lagi. Ya kan Bang Adi ya, kita sudah bahas ini berkali-kali. Sekarang muncul lagi lewat putusan ini. Susah sepertinya kita meredam logika berpikir publik yang seperti itu, tapi secara politik ini bagaimana Bang Adi? Ya saya kira memang ini semacam hantu sebenarnya. Dianggap tidak ada, tapi ada bahwa isu soal penundaan ini, saya kira kalau yang terjadi belakangan relatifnya agak kelihatan lebih konstitusional. Kalau yang sebelumnya itu hanya elit-elit di negara ini, entah itu menteri, entah pimpinan lembaga politik tertentu, bicara tentang pentingnya penundaan pemilu karena efek resesi lah, tentang COVID dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Partai Prima tentu ini cukup mengganggu kita secara umum tentang bagaimana prospek politik dan menjaga demokrasi kita secara utuh. Itu tadi yang saya wajahkan, akan terjadi huru-hara dan kiosk politik yang berkepanjangan kalau pemilu tidak dilaksanakan di 2024. Pertanyaannya adalah, semua jabatan politik itu lima tahun sekali, Renhat. Kalau diperpanjang setahun, Presiden, anggota Dewan, mereka mengklaim repentasi sebagai pimpinan mengatas ramahkan rakyat. Itu kan gak legit image. Presiden diperpanjang setahun, mereka atas nama siapa? Anggota Dewan diperpanjang satu tahun, mereka mengatasnamakan siapa? Kan gak mungkin mengklaim atas nama pohon-pohon. Ini yang saya kira secara demokratis cukup cacat dan bertentangan dengan ahlak demokrasi yang memang cukup lelah kita perjuangkan dari awal. Bagi kita adalah bagaimana banding yang dilakukan oleh teman-teman KPU, semoga ini didengarkan nantinya. Ya banding ini dibenangkan oleh KPU karena dari berbagai penjuru mata angin, putusan pengadilan negeri ini jelas-jelas bertentangan dengan logika, bertentangan dengan nurani, dan bertentangan dengan subtansi demokrasi secara umum. Itu saja yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Betul ada hak politik, tapi yang jelas ada konstitusi di atas segala-galanya. Undang-Undang Dasar 1945 tegas, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, bukan setiap enam tahun sekali. Oke, nanti saya kepadaku, tapi saya kembadani dulu. Mbak Dhani, bagaimana soal kecurigaan-kecurigaan yang kembali muncul, yang akhirnya mungkin diarahkan ke istana, ke Presiden, soal ini sebetulnya tampaknya ada yang menorkestrasi isu pemilu dan pemilu ini karena tidak muncul sekali dua kali, Mbak Dhani. Bung Rehat, saya rasa agak susah ya kalau kami menanggapi hal-hal yang sifatnya spekulatif dan konspiratif seperti ini. Karena memang susah untuk dibuktikan, tetapi yang penting Presiden dan kami jajaran pemerintah itu siap mengamankan pemilu 2024. Seperti yang Presiden sampaikan bahwa konstitusional. Jadi ini apa namanya, sikap Presiden, statement Presiden, pernyataan Presiden, kemudian dengan diterbitkan regulasi-regulasi yang menguatkan itu, kemudian tahapan-tahapan sudah berjalan, penganggaran sudah. Saya rasa ini bentuk satu konsistensi dari komitmen Presiden dan pemerintah. Dan saya rasa beberapa waktu ini bukan saja Pak Menko, Pak Menhan, KSP, bahkan hari ini juga Presiden menegaskan ulang. Bahwa ini Presiden sangat komited dengan pemilu 2024 secara konstitusional. Dan kalau tadi Bang Adipret mengatakan kalau ini terjadi misalnya di keos politik, badan ini sepakat dengan itu? Saya sepakat. Saya sepakat karena kita, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita jangan meletakkan sekedar bicara soal hak sipil politik dari Partai Prima, tetapi tolong diletakkan dalam koridor yang lebih besar dari kepentingan bangsa ini soal demokrasi, soal keberlangsungan negara ini, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya meletakkan kecil saja soal hak sipil politik dan lain-lain, itu kita tidak kelihatan bahwa keberlangsungan negara ini soal demokrasi kita yang kita mimpikan dari sejak reformasi, itu akan benar-benar terhambat karena hal-hal seperti ini. Padahal itu sudah ditegaskan berkali-kali juga oleh Presiden, sempat hilang, tapi akhirnya kemudian muncul lagi yang kemudian tadi Bang Adipret mengatakan, Mbak Dhani, ini kita jadi mempertanyakan prospek pemilu kita sebetulnya bagaimana sih, karena isu ini muncul terus-muncul terus, kan begitu ya? Kita percayakan dengan kawan-kawan KPU ya, dan kita harus dukung terus itu. Upaya banding itu saya rasa salah satu mekanisme demokrasi yang perlu kita dukung bersama. Oke, Pak Agus Jabo, tidak lepas kemudian kecurigaan juga kepada partai Anda bahwa gugatan ini adalah pesanan. Bagaimana Anda menjawabnya? Siapa yang pesan? Yang punya kepentingan kan tiga periode kan istana. Istana ternyata mengklarifikasi, tidak ada keinginan untuk menunda pemilu, untuk siapa yang memesan? Saya pikir begini, saya ini sebelum tahun 98 gitu loh, menjadi pelopor, pelopor pergerakan, melawan kedetaktoran. Jadi jangan bicara demokrasi deh, jangan bicara tentang penghargaan terhadap atau penghormatan terhadap undang-undang itu loh. Kami memperjuangkan itu, reformasi kami di depan, kami berdarah-darah, kawan-kawan kami diculik, dipenjara gitu loh. Cuman persoalannya begini, setelah reformasi ini, kemudian orang justru terjebak pada demokrasi prosedural, demokrasi formal, gitu loh. Demokrasi yang berbiak kepada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, orang melupakan itu. Proses pelaksanaan demokrasi kemudian tidak jujur dan adil, orang juga tidak mempersoalkan itu. Gitu loh, bagaimana kemarin pada waktu kita melakukan gerakan-gerakan ke KPU, supaya diperlakukan semua partai politik, calon persoalannya secara judul dan adil. Terus kemudian terjadi persoalan-persoalan. Misalnya punya kami dokumennya, kemudian terjadi persoalan-persoalan. Kemudian kami minta apa? Coba di-audit dah KPU ini oleh lembaga independen gitu loh. Semua sudah kita suarakan. Proses kebawah sulut sudah dilakukan. Proses kebetulan sudah kita lakukan. Siapa yang peduli pada waktu itu? Siapa yang memperhatikan? Tidak ada. Tapi begitu kita berbicara tentang hak-hak sipil sebagai bangsa, kemudian orang ribut gitu loh. Kami cuma memohon, meminta keadilan gitu loh, kepada lembaga yang dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang, untuk melaksanakan asas keadilan itu gitu loh. Apa salah kita? Kalau kemudian pengadilan memutuskan hal seperti itu bukan, kita hanya memohon, menuntut keadilan gitu loh. Jadi kita jangan tersebab pada formalisme, pada demokrasi proseduran gitu loh. Kita sudah berdiri setelah 45 sampai sekarang gitu loh. Sisi demokrasi kita begini-begini. Jadi karena kemudian Partai Prima memasukkan itu dalam poin petitum, artinya Anda setuju bahwa pemilu harus ditunda untuk? Saya tidak berbicara tentang penundaan pemilu. Ya kan? Dalam proses verifikasi, Pak Afib juga tahu gitu loh. Dari mulai sipol misalnya kalau kita berbicara tentang kejanggalan-kejanggalan, kita submit data sipol itu 100%. Begitu masuk ke KPU jadi 97%. Kita ingin menanyakan, apakah ini technical error, human error, atau ada intervensi politik? Proses selanjutnya begitu kita kemudian dimenangkan oleh Bawaslu kembali ke KPU, bagaimana kita menyurati ke KPU, 5 kota kita dikunci, kita ingin dibuka supaya ada perbaikan data atau dokumen, ternyata KPU tidak merespon itu. Jadi proses verifikasi yang dilakukan itu betul-betul merupakan kita. Apakah orang-orang melihat, gitu loh, proses dan tahapan pemilu ini tidak jurdin, juga dilihat. Tidak, semuanya diam. Jadi kalau kemudian banyak pihak yang menyayangkan gugatan Anda ini atas nama demokrasi yang seharusnya tidak memikirkan Partai Prima saja Anda tidak terima kemudian dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kami ini sudah tidak punya jalan untuk memperjuangkan hak kami, gitu loh. Kalau kemudian kita meminta keadilan kepada lembaga yang punya kemenangan untuk melindungi keadilan, itu apakah salah? Perusahaan keputusannya ABCD kan bukan urusan kita, gitu loh. Itu urusan dari pengadilan. Kita hanya memohon keadilan yang didolimi oleh pelaksanaan pemilu selama ini. Itu saja, kita tidak punya tendensi. Dalam hal ini adalah KPU, maksud Anda? Dalam hal ini adalah KPU, maksud Anda? Oh iya, kita tidak punya tendensi dan agenda untuk nunda pemilu, tidak ada. Kita mendaftar dan berjuang seperti ini supaya ikut pemilu 2 tahun ke-24. Oke, jadi tidak ada gugatan ini adalah pesanan, tunggangan, tidak ada. Itu kan persepsi ya. Persepsi ini jadi liar, gitu loh. Karena ada agenda politik yang besar, yang kita tidak masuk ke sana. Itu bukan memenang kita, bukan kekuasaan kita. Kita hanya masuk ke pengadilan negeri, gitu loh. Supaya hak kita ini diakui, dipulihkan. Saya ke Pak Afifudin. Pak Afifudin, tangkapan darahnya bagaimana, Pak? Ya, semua proses kan sudah dialami, dilakukan, dialami oleh semua partai. Sama, ya logikanya semua sidang-sidang di PT UN, bahkan di bawah itu juga ketika KPU yang, apa namanya, katakanlah ditolak oleh PT UN, kan diam-diam aja, sepi-sepi aja. Tujuh partai yang lain itu kan juga melakukan hal yang sama di PT UN. Nah, memang ini yang kami juga tidak, tadinya tidak berhitung akan ada gugatan di pengadilan negeri. Tetapi ya, itu tadi, kita kan sama-sama sepakat, sama-sama menjunjung yang namanya, apa namanya, supremasi hukum, aturan-aturan. Apa yang dilakukan KPU dalam proses pemilu ini? Tidak mungkin juga pemilu itu semuanya dilakukan mendadak-mendadak, mendadak berhenti, mendadak lanjut, dan seterusnya. Bahkan tahapan-tahapan itu sudah diatur dalam PKPU nomor tiga, yang sampai hari ini, seluruh agenda yang dijalankan oleh KPU sesuai dengan yang termaktub dalam undang-undang PKPU nomor tiga, itu masih berjalan. Jadi, seandainya mungkin ya, putusan PT UN itu yang poin lima, itu tidak ada, mungkin tidak semeriah ini, mungkin ya. Karena itu kan ada penundaan, dua tahun, empat bulan, sama tujuh hari itu ya. Jadi, ya situasinya, ya saya dengan Mas Agus Jabo, dengan teman-teman kan sama-sama paham posisi bahwa ada penyelenggara, ada peserta, kita mediasi juga sempat bertemu, dan seterusnya yang memang bukti-bukti dalam persidangan, dan seterusnya yang saya kira tidak mungkin lagi kita bicarakan di sini. Bahwa situasi ada masalah dalam proses-proses, kemudian ada orang yang merasa tidak puas, ya itu tidak hanya partai prima, partai lain yang lain juga demikian. Dan kita yang pasti meyakini apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu yang memang sudah semestinya. Toh, para pihak juga bisa melihat kalau KPU-nya macam-macam ada di KPP juga, ada pihak-pihak lain yang bisa juga memberikan penilaian terhadap apa yang bukan KPU. Jadi yang disampaikan Mas Agus Jabo, Mbak Dhani, dan Mas Adi tadi terkait dengan sikap kita, ya kita tetap berjalan tahapan ini, penghormatan atas proses-proses dilakukan dengan cara melakukan kajian-kajian dan upaya banding yang sedangkan disiapkan dalam konteks putusan atas partai prima ini. Oke, Bang Adi Prahidno, kalau ini bicara soal tunggangan dan lain sebagainya, ini konspiratif atau logikanya kemudian bisa juga masuk ke sana? Ya, seperti Mbak Dhani bilang bahwa bicara tentang yang sifatnya spekulatif dan konspiratif itu agak susah untuk dibuktikan. Tapi kan orang akan selalu mengaitkan bahwa soal isu penundaan pemilu bukan hanya kali ini saja terjadi. Sebelum-sebelumnya silih berganti, Menteri bilang, sebelum-sebelumnya pimpinan sejumlah anggota Dewan bilang bahwa penundaan pemilu itu layak untuk... Bahkan Ketua Umum Partai Politik. Ketua Umum Partai Politik dan seterusnya. Jadi wajar kalau kemudian ada konklusi yang sebenarnya dibuat oleh publik, bahwa ini ada sebuah green design sebenarnya. Entah ini by setting atau natural. Orang tidak pernah membicarakan itu. Apakah ada titik temu di antara itu semua? Tapi yang jelas bahwa soal penundaan pemilu ini adalah sebuah gerakan yang cukup serius gitu ya. Dan ini tidak lahir dalam ruang hamta. Anda yakin artinya ada gerakan itu? Ya jelas dong kan sebelum-sebelumnya ada prakondisi. Elit-elit negara ini bicara tentang penundaan bahkan jabatan presiden tiga periode dengan alasan Covid dua tahun setengah dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelas dan clear. Tapi itu tadi hal-hal yang sifatnya spekulatif agak sulit kita untuk membuktikan itu Renhat ya. Makanya Mbak Dhani dalam konteks itu menjadi benar. Pak Mahfud MD dalam konteks itu sudah menjadi benar. Presiden sudah benar. Nah yang bagi saya yang ingin saya komentari adalah ini kan akan menjadi satu presiden. Besok-besok ya pemilu yang akan datang. Kalau ada partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi akan melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan oleh partai prima. Kalau ditolak itu aneh. Partai prima diterima? Masa iya partai politik yang lain itu ditolak? Ini akan terjadi terulang kekisrohan dan dalam tanda kutip kekiosan politik yang akan berkepanjangan. Yang saya bayangkan ya bahwa kalau pemilu tidak jadi dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Saya kebayang akan terjadi huru hara. Akan terjadi kios politik yang siapapun tidak akan bisa mengendalikan ini. Ini yang mestinya harus ditangkap dalam posisi banding nantinya yang dilakukan oleh KPU. Para hakim yang memutus sengketa ini harus melihat ini persoalan bukan hanya hitam putih on paper. Hanya berdasarkan hukum tapi di mana situasi politik kita memang saat ini cukup mendidih. Banyak kutukan-kutukan dengan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat ini. Karena itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan undang-undang dasar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang saya kira Pak Raihat ke depan memang satu hal yang harus kita support kepada KPU. Jangan pernah melakukan apalagi menghentikan soal proses-proses yang sudah berjalan yang terkait dengan tahapan. Yang sudah berlanjut. Kalau itu dihentikan maka itu akan menjadi titik balik bahwa pemilu tidak di 2024. Tapi akan terjadi di 2024. Pak Afifudin seberapa terganggu penyelenggara pemilu KPU dengan isu-isu ini yang hilang kemudian muncul lagi, hilang dan muncul lagi soal penundaan pemilu. Tapi dijawabkan nanti segmen berikutnya yang terakhir. Kami akan segera kembali sesaat lagi.